Barang siapa yang mandi pada hari Asura Insya Allah tidak akan sakit sepanjang tahun itu kecuali maut Tidak ada sakit-sakit, Insya Allah langsung mati Langsung mati Ya bukan tahun ini, maksudnya itu Ini lagi takut, kalau kamu mandi sepanjang ini, mati tahun ini Maksudnya itu kalau kita nak mati, takdirnya kita mati tahun ini Insya Allah tidak pakai sakit-sakit lagi Jadi langsung lah, langsung laju Maksudnya kalau kamu temuka tanggal 10 maharam Bukan bagi duit, langsung ngusap anak yatim Maksudnya ngusap itu, dia ini baik ibu, dia gosok Ini kadang-kadang ibu-ibu ini, cok sini, pahlawan Orang ini galak macam ini, galak kesian Banyak budak yatim itu ngadu dengan aku Ustaz, renyek galong, rambut, minyak rambut 7 ribu Kapan muka ampuk, 3 ribu Barang siapa melebihkan belanja saat hari Asura Maka Allah jamin rezekinya setahun itu Hei lanang-lanang Bapak-bapak, jangan cek-cek tak dengar ini Hei lanang-lanang Melebihkan belanja Barang siapa melebihkan belanja saat hari Asura Maka Allah jamin rezekinya tahun itu Makanya bini aku ditunggu nih yang 10 maharam ini Ya, karena aku kalau hari-hari biasa kan paling 50-100 juta menunjukkan Kalau Asura ini, kalau Asura ini galak aku lebih ke Kadang-kadang 75-100 lawi kadang-kadang Nah, makanya ditunggu nih analim ini aku hari Asura ini Kalau biasa menunjuk orang rumah 20 juta Khusus bulan ini, maharam ini Lebihkan dikit 25-30 Ya, tak apa-apa Lagi habis maharam, biar lagi duit itu Jadi lama, nyekal kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Dalam kitab salawat wada'awaitirita siril hajat Yang ditulis oleh guru kita Almarhum G.H. Ahmad Taufihan Suri Allahumma yarhammu Menamakan Allah ampuni dosa beliau Dan ditempatkan di sebaik tempat di surga Allah s.w.t Beliau menuliskan dan mengajarkan kepada kita Amalan tanggal 10 Muharram Insya Allah bertepatan jatuh pada hari Kamis depan Seperti biasa juga Setiap 10 Muharram Kita mengumpulkan santri-santri yatim kita Bapak-Ibu Kita mengajak mereka makan minum Kemudian berbagi bingkisan Ataupun berbagi tembaku Ataupun berbagi duit Maka daripada itu Saya menghimbau dan mengajak kepada Bapak-Ibu 10 Muharram ini kita senangkan Hati-hati anak yatim ini Mereka-mereka yang sudah Ditinggalkan oleh Bapaknya Yang sudah ditinggalkan oleh Bungkuhnya Ada yang yatim dan mungkin ada yang yatim Fiatu Banyak amalan yang ada Dipada tanggal 10 Muharram Atau sering disebut dengan Asura Asura itu Asara Asara itu artinya Hari ke-10 dari bulan Muharram Jadi sering disebut dengan Asura Asura Tanggal 10 Muharram merupakan salah satu hari yang bersejarah Dalam dunia Islam Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut Tanggal ke-10 pada bulan Muharram ini dikenal Atau sering disebut dengan Hari Asura Salah satu amalan yang diajarkan Di dalam kitab As-Solawat wa-da'wah Cerita Syil al-Azad Adalah Dengan niat Nawa hitu Saw ma'waddin Sunat al-Asura Dillahir ta'ala Sengaja aku puasa esok hari Puasa sunat al-Asura Karena au Karena Allah Jadi ibu Kalau nak puasa besok Tanggal Pah puluh hari Kamis itu Jadi ibu hari Rabu Malam Kamis Niat Sengaja aku berpuasa sunat al-Asura Piyomil Kamis Niat Allah Jadi dapet buku padilah Dapet puasa asura Dan dapet padilah puasa Kamis Karena bertepatan dengan hari Kamis Hari Kamis Lalu yang kedua tersebut Di dalam kitab Jam'ul Pawa'id Wajawahirul Qala'id Bahwa barang siapa yang sholat sunat Empat roka'an Sebelum waktu asar Tanpa tahiyyat awal Artinya Empat roka'an Tidak ada tahiyyat awal Setiap roka'an Setelah membaca Al-Fatihah Bacalah suratul ikhlas Lima belas kali Maka Allah akan ampunkan dosanya Selama lima puluh tahun Dengan niat Jadi niatnya sengaja aku sholat sunat empat roka'at Karena Allah tak Allah ta'ala Jadi ibu Hari 10 tengah 10 muharam itu Atau asura Ya hari asura Laksanakan sholat Empat roka'at Empat roka'at Satu kali salam Dan empat tahiyyat awal Setelah roka'at Setelah suratul Pateha Membaca suratul ikhlas Lima belas kali Di setiap roka'at Jadi lima belas Lima belas kali empat Enam puluh Enam puluh suratul ikhlas Yang kalian baca Sekali lagi ini amalan Karena ada sebagian wong-wong Yang dia kurang seneng Dengan amalan-amalan macam ni Kalau kita ni Masih berpegang Dengan guru-guru kita Ada wong-wong Yang kemudian Dua kali Dari Rasulullah Dia udah kalah Nak hadisnya Nak sohainian Lagi dia juga Hadis sohainian Dia udah dikawik Itu pula Ada wong-wong macam itu Jadi sekali lagi Saya Sebelum almarhum meninggal dunia Beliau pernah ngisi Di majlis kita Dulu saya Membagikan buku Yang beliau tulis Beliau ngatakan Dunia akhirat Beliau bertanggung jawab Terhadap isinya Jadi kalau ibu percaya Dan yakin sama beliau Saya Percaya sama beliau Keilmuan beliau Melok iba ini Tapi kalau kamu bertanya Dengan sebagian wong Ada wong-wong yang dia kurang seneng Contohnya Cakito puasa Awal tahun Akhir tahun Tak kati gunungnya Apa dia Namunnya puasa Aduh wong gunungnya Namunnya Itu tidak mengikuti Rasulullah Jadi tak ada segala sesuatu itu Apa namunnya Nak ada dasaran ininya Ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Dilakukan oleh sahabat Tapi Disuruh Rasulullah Macam itu Ada sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Tapi sahabat melakukannya Tapi kata Rasulullah Lakukan Seperti doa Ibtintah Misalnya Lalu yang hadisnya Tapi sekali hari Ketika Rasul sholat Ada yang baca Allahu Akbar Khabiro Suaranya sampai Kedengeran dengan telinga Rasul Selesai sholat Rasul berbalik pada Dan bertanya Lima muka'in Siapa tadi yang Nyebut Allahu Akbar Khabiro Anak ya Rasul Kata Rasul Kata Rasul Putih hati Samawat Waktu kau baca Allah Khabiro Tadi pintu-pintu langit Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sejak saat itu Banyak sahabat Kalau sholat Baca Allahu Akbar Khabiro Tidak dilakukan Rasulullah Tapi Apa namanya Tidak dilarang Sama Rasulullah Bahkan Rasul Katakan pintu-pintu langit Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang sholat Guru-guru kita Yang melakukan Amalan-amalan itu Kita yakin mereka Tidak sembarang bagi Tidak sembarang nunjuk Mungkin mereka dapat Isaroh dari Allah Mungkin mereka dapat Isaroh dari Rasul Yang kita tidak Yang kita tidak Faham Yang kita tidak Tahu Memang ada Sebagian Orang-orang yang Galak nyanyis Nanya kadang Mana hadisnya Soheh apa Tidak Ngerti tidak Tentang ilmu hadis Faham tidak Dia Tidak semudah itu Belajar hadis itu Ada hadis Soheh Ada hadis Maudu Ada hadis Maudu itu hadis palsu Ada hadis doib Ada hadis mutawatir Ada hadis kutsi Dan itu ada pelajaran Banyak orang-orang Yang memang dia Belajar dengan Sikap dua guru Kapan kita nerangka Bertanya hadisnya lah itu Kalau tidak ada Soheh Tidak galak Dia mengawalkannya Sudah Zaman COVID ini Zaman banyak ikut berdebat Galak-galak ke Tak galak Sudah Mudah Mudah naik darah Iya Zaman COVID ini Palak pening PPKM Palak pening Kati masuk Pening kepalak Jadi kalau galak-galak Kalau tidak galak Saya malam hari ini Membacakan kitab Yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Topik Hasnuri Kita belum lanjut ke Bidayah Karena memang Mengikuti kondisi Karena sekarang lagi Muharram Kita bahas Sebab Muharram Kalau tidak ketemu Hari-hari besar Islam Atau jikir di hari besok Kita akan lanjutkan Kajian kitab Bidayah Setelah rakaat Setelah suratul fatiha Baca suratul ikhlas 15 kali Lalu yang ketiga Amalan pada Asura Atau 10 Muharram Memberi minum Barang siapa Yang memberi orang Minum pada hari itu Maka dia akan Diberi Allah minum Pada Saat rasa haus Yang sangat besar Nanti kita Di padang masa itu Akan ngerasokan Haus yang luar biasa Untuk menghilangkan Rasu haus Itu ngajak Minum Apa maksudnya Kagek Kamis Kita nak ngajak Santri Hatim Untuk buku puasa Di rumah ini Jadi untuk puasa Mereka kita ajak puasa Dan mereka kaget Kita ajak Berbuku puasa Di sini Makanya saya Mengajak kepada Bapak Ibu Nanti malam hari ini Kita akan Sedekah bersama Yang kita hutuskan Untuk peringatan 10 Muharram Jadi Bapak Ibu Silahkan ikut Silahkan ikut Apa namanya Sedekah Untuk 10 Muharram Terserah Nak ngejut minumannya langsung Jadi Nak ngejut Apa namanya Makanan Jadi Nak ngejut duit Jadi Silahkan Apapun yang bisa Kamu dedikasikan Yang bisa diberikan Silahkan Yang jelas 10 Muharram Kita akan Apa namanya Memberi makan Dan minum Para santri-santri Dan siapapun yang puasa Eh siapapun yang hadir Di sini Yang pengen buku puasa Di sini Jaturi Tapi Tapi Ngabari Kagi aku nak Nyiap ke Kamu datangkan Loh Kegok Wajib Bagi Gitu Enak Kita Ustaz Kami nak Pengen Buka tempat Ustaz Laju Insya Allah Kita Buka puasa Bersama Nanti Hari Kamis itu Pas Pertempatan Hari Hari Kemis itu Puasa Hari Asuro Hari 10 Muharram Salah satu Padilanya adalah Memberi minum ini Kita akan Diberikan minum Pada saat Rasa haus Yang sangat besar Lalu yang keempat Kata guru kita Ustaz Ahmad Tufi Di dalam kitabnya Beliau jelaskan Bersodakoh Barang siapa Yang bersodakoh Pada hari Asuro Padilanya Seperti orang Yang tidak pernah Menolak orang Yang meminta-minta Jadi Bapak Ibu Pada jamaah yang dimuliakan Allah Niatkan sedekah Malam ini Untuk Asuro Niatkan Bapak Ibu Sedekah Malam hari ini Niatnya untuk Sedekah 10 Muharram Karena memang Nanti duitnya Akan kita pakai Untuk Dipergunakan 10 Muharram Diberikan makanan Diberikan minuman Kalau masih ada Lebihnya Kita berikan kepada Santri-santri Yatim kita Anak-anak Yatim Kurang lebih Sekitar 35 Santri Yang ada Dengan Namus saja Dan Ustaz yang ajar Nanti semuanya Akan kita ajak Mereka buku puasa Di sini Dan sekaligus Mereka akan Berkumpul bersama kita Kesempatan kita Mak mana Cara nak meloknya Siapkan sedekah terbaik Bapak Ibu Untuk kita berikan Kepada santri-santri Dan juga Para pengajar Di rumah Tapi Selanjutnya yang kelima Mandi sunnah Barang siapa yang mandi Pada hari Asura Insya Allah Tidak akan sakit Sepanjang tahun itu Kecuali maut Jadi kalau kamu mandi Langkah 10 Muharram itu Mandi Apa namanya Mandi sunnah Niatnya Sengaja ke Mandi sunnah Bulan Muharram Atau Mandi sunnah Asura Nilai Nilai Ta'ala Insya Allah Satu tahun ini Kamu tidak sakit Kecuali maut Maksudnya itu Tidak ada sakit-sakit Insya Allah Langsung Langsung mati Bukan tahun ini Maksudnya itu Ini lagi takut Kalau kamu mandi sunnah Mati tahun ini Maksudnya itu Kali kita Nak mati Takdirnya kita mati Tahun ini Insya Allah Tidak pakai sakit-sakit lagi Langsung lah Langsung laju Insya Allah Mungkin tidur Tau-tau Bangun Laju Lemah juga Macam itu Tidur Tau-tau Laju Bangun Salat Laju Masuk juga Mana caranya Mandi sunnah Mandi sunnah Asurah Mandi sunnah Sepuluh Muharram Insya Allah Sepanjang tahun ini Kamu terhindar dari Segala penyakit Kecuali maut Kalau kematian itu Tidak banyak Hindarnya Walaupun kita berhindar Dari tempat yang Paling kecil sekalipun Malaikat maut Tetap Tetap dapat Nyari kita Tidak usah kamu Nak pindah-pindah Misalnya Kamu sakit keras Misalnya di Palembang Melari ke sekayu Malaikat lanjak ke sekayu Pindah kemana Baik kamu Dilanjaknya Ganti urusan Ngapa Karena Malaikat maut Tugasnya Buat nyawo Kalau namu kamu Sudah terdaftar Nak singitan Dimana Kena itulah Ganti urusan Apa namunya Saya pernah cerita Tentang bapaknya Nabi Daud Yang dicari oleh Malaikat Karena Buat patung 100 sikok 100 sikok patung Mirip Dengan Raihnya Nabi Allah Daud Sampai Malaikat Kemudian kebingungan Dan kita Dikisahkan Malaikat Sampai datang Kepada Allah Dan bersadu Bersadu Tentang kesusahan Dia Nyabut Nyawa Nabi Allah Daud Karena Sangking banyak Miripnya Jadi bayangkanlah Seorang Nabi Sekalipun Takut dengan Kematian Apa maksudnya Takut dengan Kematian Takut kita Menghadapi Malaikat Maut Berat Bapak Ibu Mencahleting Latingan Kita Tidak ada Pula Malaikat Israel Yang turun Cukup Pengawal Pengawalnya Kalau Malaikat Israel Para Wali Wali Allah Nabi Nabi Allah Malaikat Israel Turun Kita Yang Lanjak Lesai Yang Menghentikan Lesan Ya Menghentikan Soleh Itu yang Lanjak Malaikat Maut Turun Tangan Ibarat Kita Big Boss Anak Nyabut General Ini Big Boss Yang Turun Tangan Menyengrepe Rempesan Pecah Kita Tabuk Malaikat Maut Lesai Miring Langsung Laju Lalu Kemudian Yang Kenan Menengok Atau Membesuk Orang Yang Sakit Ini Amalan Sepuluh Muharram Kalau Bisa Dicari Orang Yang Sakit Ustaz Sakit Covid Atau Besuk Sekarang Masuk Rumah Sakit Ajak Dibesuk Sekarang Kalau Nak Besuk BCR Dulu Nak Berangkat Banyak BCR Sekarang Tiket 500 BCR 700 Mahal BCR Tiket Terbeli BCR Yang Positif Selesai Zaman Sekarang Paya Kapan Positif Mulai Ketakutan Kalau Dulu Positif Ditunggu Ibu Kalau Ngetes Yang Ditunggu Positif Kalau Sekarang Lain Kapan Ngetes Takut Kalau Positif Itu Baru Sekarang Kalimat Positif Ditakuti Kalau Dulu Dikejar Ketakut Kalau B Positif Dipint Sekarang Malah Ketakutan Kalau Keluar Positif Mulai Takut Padahal Kalau Dulu Positif Dicari 10 Muharram Ada Amalan Yang Luar Biasa Adalah Membesu Orang Yang Sakit Maka Cari Kalau Dulu Yang Sakit Datangi Datangi Besuk Lalu Kemudian Jingok Yang Ketujuh Mengusap Kepala Anak Yatim Atau Berbuat Baik Kepadanya Padilanya Sama Seperti Berbuat Baik Kepada Seluruh Anak Yatim Bani Adam Mangkanya Galak Kamu Temuka Tanggal Sepuluh Muharram Bung Bagi Duit Langsung Nusap Anak Yatim Maksudnya Nusap Dini Baik Digosok Dini Ibu Ibu Amplok 3000 34000 Ibu Buka Baik Bikin Diusap Macem Ini Nah Jangan Dikunyuk Macem Jepala Bodak Ambil Nusap Sambil Solah Solawat Jangan Dikunyuk Macem Itu Iya Kesian Mereka Kalau Amplok 200000 Dikunyuk Ini Amplok 5000 Rambut Budak Dikunyuk Abis Abis Minyak Rambut Minyak Rambut 15 Amplok 5000 Tekor 10 Budak Budak Yatim Pula Gak Cerita Jangan Pula Menikah Cukup Diusap Sambil Kita Berser Solawat Itu Fadilanya Sama Seperti Kita Apa Namanya Mengusap Apa Nama Menyantun Di Seluruh Anak Yatim Bani Adam Maka Sepuluh Muharram Besok Ibu Ibu Yang Nak Berbagi Maghrib Di Sini Siap Kelah Amplok Anak Yatim Kita 35 Wang Isilah Dewet Bagikalah Dewet Nenjoklah Dewet Usap Dewet Kepalanya Tapi Kalau Kamu Nak Gabungan Cukup Kamu Titipkan Sedekah Kami Yang Aturnya Tapi Kalau Kamu Nak Nenjok Ke Dewet Jangan Tanggung Jangan Sampai Kamu Cuma Ngawal Amplok 10 Budak Ada 35 Nangis Ke Budak Budak 10 Kamu Nenjok Yang 25 Ribut Belakang Ada Benuh Bacalah Benuh Nyes 25 Jadi 35 Jadi Kalau Yang Sedekah Dengan Anak Yatim Siap 35 Amplok Kalau Memang Tidak Cukup Ada Cuma 5 Atau 10 Nenjok Dengan Kami Gabungan Kagi Kita Yang Ngaturnya Saya Hari Khusus Malam Ini Kita Menyiapkan Sedekah Untuk 10 Muharram Dibeli Kemakanan Minuman Untuk Yang Buku Puasa Disini Dan Selebihnya Kita Akan Bagikan Kepada Santri Santri Yatim Binaan Kita Lalu Yang Kedelapan Menyambung Silaturahmi Ke 10 Muharram Menjadi Baraka Untuk Kita Saling Berkunjung Saling Ketemu Satu Sama Lain Mungkin Salah Satunya Lewat Jalan Kita Ajak Berku Puasa Tadi Seperti Kita Ngumpulkan Anak Anak Yatim Dan Sanak Famili Keluarga Jemaah Yang Pengen Berku Puasa Bersama Yang Kesembilan Melebihkan Belanja Barang Siapa Melebihkan Belanja Saat Hari Asuro Maka Allah Jamin Redekinya Setahun Itu Lanang Bapak Jangan Cercadak Dengar Ini Lanang Lanang Melebihkan Belanja Barang Siapa Melebihkan Tahun Itu Makanya Bini Aku Ditunggu Nian Sepuluh Muharrum Ini Ya Karena Aku Hari Biasa Paling 50 100 Juta Ngunjuk Kan Kalau Asuro Ini Gala Aku Lebih Kadang 75 100 Selawih Kadang Maka Ditunggu Nian Hari Asuro Ini Jadi Lanang Lanang Hari Asuro Ini Kalau Rezeki Kamu Nak Dijamin Nak Ditanggung Lebih Ke Belanja Ini Berapa Biasa Ngunjuk Berapa Biasa Ngunjuk Bini Kalau Biasa Ngunjuk Rumah 20 Juta Khusus Bulan Ini Muharrum Ini Lebih Kedikit 25 30 Ya Tak Bapak Habis Muharrum Biar Lagi Dua Itu Karena Salah Satu Parti Langyong Kantor Satu Fik Rezeki Kita Akan Dijamin Selama Setah Setahun Itu Dengarkan Bapak Belanjuk Lebih Belanjuk Rumah Kalau Aduh Lebih Kebanyak Ada Kacik Lebih 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 Yang Penting Lebih Yang Kesepuluh Memotong Kuku Motong Kuku Ini Ada Hari Harinya Ada Tata Tertib Kecuali Bertempatan Dengan Hari Surah Tapi Hari Surah Bagus Hari Kamis Motong Kuku Yang Paling Bagus Itu Hari Senin Hari Kamis Hari Jum Jum Ini Tiga Hari Di Dalam Kitab Yang Dijelaskan Untuk Motong Kuku Ini Motong Kuku Ada Sarat Caranya Mulanya Dari Mana Terakhir Dari Mana Jadi Ada Sarat Mulai Dari Telunjuk Sini 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 Geser Yang Tinggal Terakhir Sudah Selesai Motong Kuku Jempol Yang Sebelah Kanan Dimulai Dari Kaki Yang Bawah Sebelah Kiri Terus Sampai Kaki Kiri Yang Paling Paling Ujung Ada Caranya Bukan Basing Tatos Astos Baya Motong Kuku Ada Caranya Ada Yang Mana Didulukan Yang Paling Akhir Belajar Ada Di Dalam Kitab Ini Dijelaskan Lalu Kemudian Yang Kesebelas Memakai Celak Mata Insya Allah Sepanjang Tahun Tidak Akan Terkenal Sakit Mata Apa Namun Celak Yang Hitam Itu Yang Dipakai Bawah Itu Tidak Malam Ini Dipakai Yang Hitam Hitam Disini Insya Allah Sepanjang Tahun Ini Tidak Kena Penyakit Mata Pakai Celak Ingatkan Tanggal Sepuluh Muharram Hari Kamis Depan Yang Kedua Belas Ziarah Kepada Orang Alim Kiyai Atau Ustadz Jadi Tanggal Sepuluh Muharram Itu Salah Satu Padilah Kita Berziarah Ziarah Itu Bukan Yang Mati Datang Ketempat Yang Hidup Ziarah Ziarah Kamu Datangi Rumah Ustadz Guru Siapa Yang Masih Hidup Kamu Datangi Afi Mahdi Itu Termasuk Ziarah Bukan Ziarah Tempat Yang Mati Yang Mati Kita Datangi Kelompok Dulu Tempat Ustadz Topik Yang Tempat Guru Kita Yang Hidup Ini Ziarah Yang Mati Yang Hidup Datangi Juga Dengan Sepuluh Muharram Kenapa Ustadz Datang Pakai Nak Jelas Datang Minta Doa Minta Apu Guru Kita Kita Itu Termasuk Amalan Yang Ketiga Belas Membaca Seratul Iqlas Sebanyak 1000 Kali Dan Yang Ke Empat Belas Membaca Doa Berikut Sebanyak 70 Kali Maka Allah Akan Cukupi Kebutuhannya Selama Satu Tahun Dan Terakhir Yang Ke 15 Padilah Apa Amalan Di Sepuluh Muharram Tersebut Di Dalam Kitab Patul Barik Barang Siapa Yang Membaca Kalimat Ini Pada Hari Asura Maka Tidak Akan Mati Hatinya Ada Disini Bacanya Agak Panjang Subhanallah 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 Mil Al-Mizani Wal-Muntahal Ilmi Wa Mablawar Rida Wa Zinatal Arsi Walhamdulillahi Mil Al-Mizani Wal-Muntahal Ilmi Wa Mablawar Rida Wa Zinatal Arsi Nanti Saya Bagi Di grup Asma Wurdus InsyaAllah Biar Bapak Ibu Bisa Membacanya Pada 10 Muharram Nanti Barang Siapa Yang Baca Kalimat Ini Pada Hari Asura Atau 10 Muharram Maka Tidak Akan Mati Hatinya Di Saat Dimatikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah 15 Amalan Pada 10 Muharram Yang Bisa Kita Amalkan Saya Kasih Tahu Sekarang Kenapa Biar Ibu Bapak Bisa Bersiap Siap Karena Masih Kurang Lebih 7 Hari Lagi Akan Datang Hari Asura Tepatnya Pada Hari Kamis Yang Akan Datang Selamat Bapak Ibu Melaksanakan Semua Apa Yang Sudah Dituliskan Dalam Kitab Salawat Yang Dikaram Oleh Guru Kita Kih Haji Ahmad Taufik Hasuri Allahumma Ya Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Mari Kita Bersedekah Bersama Dengan Sedekah Terbaik Yang Khusus Malam Hari Ini Niatkan Sedekah Untuk 10 Muharram Sekali Lagi Sedekah Malam Hari Ini Tidak Kita Ganggu Sosus Untuk Kita Sedekah Pada Tanggal 10 Muharram Hari Kamis Yang Akan Datang Menjamu Santri 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 Apa Namanya Santunan Kepada Mereka Yang Insya Allah Akan Kita Lakukan Pada Hari Tamis Yang Akan Datang Ya Nabi Assalamualaikum Alaykum Ya Rasul Salam Salam Alaykum Ya Al-Fatih